Di antara salah satu tujuan terpenting dibalik penetapan syariat Islam adalah terjalinnya persatuan hati, rasa kasih sayang, dan ikatan persaudaraan di antara sesama kaum muslimin. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan adanya perkumpulan dalam banyak ibadah termasuk di antaranya ketika pelaksanaan salat ibn. Dahulu baginda Nabi SAW memerintahkan seluruh kaum muslimin untuk keluar berbondong-bondong menghadiri pelaksanaan salat ibn. Bahkan beliau juga memerintahkan kaum wanita yang sedang haid untuk ikut serta menghadirinya. Beliau mengatakan hendaknya mereka kaum wanita ikut menyaksikan kebaikan dan doa kaum muslimin di hari ini. Di hari Eidul Fitri setiap muslim dianjurkan untuk mandi, berdandan, dan berhias guna menghadiri forum perkumpulan yang sangat agung. Disunahkan juga pada Eidul Fitri untuk berbuka dengan memakan beberapa butir kurma sebelum pergi ke musallah atau ke tempat salat. Dahulu Nabi SAW tidak keluar dari rumahnya pada hari Eidul Fitri sampai beliau memakan beberapa butir kurma. Hadis riwayat Bukhari Adapun waktu salat Eid maka dimulai dari naiknya matahari setinggi satu tombak sampai tergelincir yang menandakan akan masuknya waktu zuhur. Dianjurkan untuk pelaksanaan salat Eid agar dilakukan di tempat terbuka atau di tanah lapang, bukan di masjid. Meskipun tidak mengapa apabila dilakukan di dalam masjid tatkala ada uzur. Seperti tidak memungkinkan untuk pergi ke tanah lapang atau adanya kesulitan untuk pergi ke sana. Dan tidak disunahkan untuk mengamandangkan adhan ataupun iqabah untuk salat Eid. Dahulu Nabi SAW tetkala keluar dari rumahnya pada hari Eidul Fitri dan Eidul Adha ke tempat salat. Hal yang pertama yang beliau mulai adalah pelaksanaan salat. Hadis riwayat Bukhari Adapun datacara salat Eid yang terdiri dari dua rakaat. Pada rakaat pertama, seorang muslim mengucapkan takbir enam kali setelah takbiratul ihram. Dan membaca doa istiftah sebelum memulai bacaan surat Al-Quran. Pada rakaat kedua, mengucapkan takbir lima kali setelah takbiratul intiqal. Yang artinya adalah takbir perpindahan dari satu gerakan ke gerakan lainnya. Di salah salat takbir, hendaknya seseorang memuji Allah SWT dengan bertasbih, bertahmid, dan bertakbir. Dianjurkan untuk membaca surat Al-A'la dan Al-Ghashiyah pada dua rakaat tersebut. Atau surat Qaf dan surat Al-Qamar. Kemudian, sang imam menyampaikan dua khutbah setelah salat Eid seperti khutbah Jumat. Dan diancurkan kepada para jamaah untuk tetap hadir dan mendengarkan khutbah tersebut. Disunahkan juga kepada para jamaah agar beranjak lebih awal menuju tempat salat dengan berjalan kaki. Kemudian, kembali ke rumahnya setelah itu dengan melewati jalan yang berbeda dari jalan yang dia lewati pertama. Disunahkan, bagi mereka yang tertinggal tidak ikut melaksanakan salat Eidul Fitri untuk mengkodanya sesuai dengan sifat dan tata caranya yang telah kita jelaskan. Saudaraku, kebahagiaan Eidul Fitri tidak akan sempurna kecuali dengan menjalankan ketaatan kepada Allah SWT dan melaksanakan apa yang dia perintahkan dan syariatkan. Allah SWT berfirman Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah menang dengan kemenangan yang besar. Quran Surat Al-Ahzab Ayat 71